Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Esri di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup untuk daily ya ini makeupnya simple banget aku mau makeupan tanpa eyeliner dan tanpa mascara aku juga dulu pemula awal-awal aku belajar makeup aku gak pake eyeliner dan pake mascara jadi di video kali ini aku bikin makeup yang sesimpel mungkin tapi kalian semoga bisa mengikutinya dan produk yang aku gunakan sedikit mungkin gitu ya jadi gak perlu yang banyak-banyak banget perintilannya biar kalian gampang ngikutinya oke sekarang kita mulai saja ke tutorialnya oke guys aku bakal pake concealer ini dari concealernya Wardah yang liquid concealer kenapa aku pake concealer? karena biar simple aja gitu gak kayak yang dempul banget jadi kan concealer dipake buat di spot-spot tertentu aja jadi gak keseluruhan muka seperti itu ini aku pake yang nomor 2 beige oke ini pakenya di bawah mata sedikit seperti ini ini gitu dan satu lagi seperti itu dan kalo misalkan kalian punya bekas cerawat kayak aku seperti ini nih jadi totolin aja sedikit udah deh sedikit jadi nih sedikit lagi disini udah segitu aja kita blend menggunakan beauty blender udah deh seperti itu jadi gak terlihat seperti dempul gitu ya kayak makeupan banget lanjut pemakaian cream blush ini menurut aku penting banget sih cream blush biar makeupnya tuh gak cepet ilang gitu ya meskipun yang makeupnya biasa aja tapi gak cepet ilang gitu jadi aku mau pake cream blush dulu tapi aku pake lip cream aku mau pake ini dari pink flash yang N05 warnanya tuh kayak orang gitu kayak apa ya nude yang lebih ke coklat gitu pakenya disini aja gitu udah blend menggunakan tangan gitu liatkan kan oke satu lagi kalau mau pake spot juga bisa ya kalau mau pake beauty blender ini dan kita pake eyeshadow juga menggunakan si lip cream ini ya biar simple aja kita buat makeup yang sesimple mungkin gitu oke tinggal di blend aja guys menggunakan tangan segini aja sudah selesai kena gigi juga masya Allah foto lagi tuh waaah waaah oh iya sebelum makeupan juga tadi aku udah pake alis tipis-tipis aja gak perlu yang harus dibingkai dirapihin pake concealer gitu itu bakal apa ya membuat pemula jadi down gitu jadi aku pake yang tipis-tipis aja cuman di ujungnya sedikit dikasih ujungnya aja ya ikutin alisnya terus dibawarin ke depan cuma gitu aja udah cara pake alis yang simple banget kalian pake aja di ujungnya sedikit langsung dibawarin pake sikat ke depan gitu jadi hasilnya seperti ini lanjut kita pake bedak loose powder ya kalo untuk pemula aku disarankan pake loose powder karena apalagi yang kulitnya berminyak ya itu pentiman pake loose powder daripada pake compact powder yang bedak padat gitu loose powder tuh kayak loose powder tuh bedak bubuk gitu ya kalo misalkan compact powder dia tuh bedak padat nah aku saranin pake bedak bubuk aja untuk pemula apalagi yang kulitnya berminyak yang sering aku pake loose powder akhir-akhir ini yang menurut aku baru sadar sekarang ternyata ini bagus banget yaitu dari Wardah ya Wardah Everyday Luminous Face Powder yang ini aku ambil yang shade-nya Ivory 03 emm ini isinya banyak 30 gram untuk harga 30 ribu kalo gak salah dan menurut aku ini bagus banget ya dia bisa memberikan coverage terus warnanya yang cocok banget di warna aku emm dia bisa nahan minyak juga dan bisa membuat makeupnya tahan lama gitu kita coba ya ini udah ada sedikit di sponsnya tinggal di tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap udah guys gitu aja untuk daily ya setelah gitu diratain aja pake brush brush yang besar kayak gini ini dari bambu brush ya yang ininya kayak bambu terus yang besar oke terus pake terakhir pake lipstick oke guys untuk lip cream untuk lipstick ya aku saranin banget untuk ombre lips karena ombre itu terlihat lebih apa ya lebih bagus aja gitu daripada full lips aku biasa ombre pake yang netizen ini yang 07 anggun dan 09 modis warnanya cantik banget menurut aku ini yang si apa namanya ini anggun warnanya tuh nude banget terus ini yang si anggun yang si modis warnanya merah tuh sekarang aku bakal ombre aja untuk dasarnya aku pake yang anggun untuk dasarnya aku pake yang anggun dan untuk dalemnya aku pake yang modis sedikit review aja untuk lip creamnya madame g yang netizen ini kemasannya kecil banget harganya cuma 9 ribu aja dia warnanya ada 9 warna ini ringan dipake apa ya gak berat sama sekali gak geras sapa kayak lip cream tinggal pake kacamata dan udah tinggal ganti kerudung juga ya kalo misalnya kalian mau keluar ini bisa banget yang makeupnya simple simple aja kalo misalnya kalian yang pemula ini cocok banget ya karena menurut aku simple banget produknya cuman aku pake tadi concealer bedak cream blush sama lipstick 4 produk aja ya untuk alis kalian opsional kalo mau pake boleh banget dan kalo gak juga gak apa-apa gitu ya karena alis alis apa ya aku juga dulu pes awal-awalan gak pake alis gitu ini gak yang gimana-gimana banget tapi kalo misalnya kalian serasa ngerasa kurang ya untuk di lipstick kalian bisa tambahin lagi yang merahnya tapi kalo aku sih udah segini aja dan ini bagus banget om brandnya please oke segitu aja video tutorial makeup kali ini semoga kalian suka dan semoga gampang juga kalian untuk menirunya oke sampai jumpa di video aku selanjutnya bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati